Jelantur atau pertunjukan seni, tari, dan perang kembali dipentaskan oleh belasan anak-anak di lereng Gunung Merapi. Tak hanya dimainkan oleh anak-anak, seni jelantur kali ini juga dipentaskan oleh para manula. Pertunjukan seni, tari, dan perang atau lebih dikenal dengan jelantur kembali dipentaskan oleh belasan anak-anak lereng Gunung Merapi, Desa Ngargomulyo, Kabupaten Magelang, Minggu Siang. Keseni jelantur yang umumnya dimainkan oleh orang dewasa ini merupakan media dakwah penyebaran agama Islam di lereng Gunung Merapi pada zaman dahulu. Tak hanya anak-anak, seni jelantur juga dipentaskan oleh para manula. Karena telah lama menghilang, kesenian ini menjadi daya tarik dan hiburan tersendiri bagi warga sekitar. Karena di sini banyak kesenian-kesenian tradisional yang lama nggak dimainkan, sekarang dimainkan kembali. Dan untuk pengaruh-pengaruh ke depannya kan, yang namanya kesenian tradisional kan memang harus dikembangkan terus. Kesenian jelantur ini merupakan salah satu dari belasan kesenian khas lereng Gunung Merapi yang dipentaskan dalam gelar budaya Desa Ngargomulyo. Gelaran budaya dengan tema pembinaan kerukunan dan pelestarian tradisional warisan nenek moyang ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali digelar sebagai ajang silaturahmi dan hiburan warga sekitar lereng Gunung Merapi. Yang seharusnya mengapa tadi ada bapak-bapak atau perangkat kisah itu dan masyarakat itu diwajibkan dalam acara ini mengenakan pakaian adat Jawa. Itu supaya kita akan mengubah kembali kepada masyarakat untuk nanti untuk berjadikan kepada anak-anak. Biar nanti anak-anak itu mengenal adanya budaya Jawa untuk dalam bidang berpakaian adat Jawa. Selain kesenian Jelantur, juga dipentaskan kesenian Ghasir Ngentir, Ndolala hingga Reop dan Jatilan. Sebelum acara pembintasan, sejumlah kesenian khas lereng Gunung Merapi ini diarak dari Balai Desa Ngargomulyo menuju panggung kesenian gelar budaya. Agung Nugroho melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.